Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Pagi ini saya kembali berjumpa dengan teman-teman Sahabat-sahabat, saudara-saudara, netizens dimanapun berada Hari ini kita kembali membicarakan isu yang sangat aktual Yaitu demonstrasi mahasiswa yang terjadi di berbagai daerah di seluruh Indonesia Demonstrasi yang banyak disorot oleh media tentu Jakarta sebagai ibu kota negara Di depan Dewan Perlokian Raya Terbuk Indonesia Demonstrasi berlangsung dengan sangat meriah, sangat ramai Sangat ramai tapi kemudian juga ada masalah yang ya disebut oleh media Anarkis Tapi saya kira ini adalah satu ekses yang memang harus dihindari Dan tentu juga apara disini sangat banyak menentukan Ada tidak hanya ekses Yang kita tidak inginkan Kita menginginkan demonstrasi damai Karena itu dijamin di dalam Undang-Undang Dasar 1955 Pasal 28 ayat 3 Kelebasan atau kemerdekaan untuk bersikat Untuk berkumpul, untuk menyampaikan pendapat Secara lisan dan tulisan Masalah ini penting kita wujudkan dalam kegiatan kita Terutama mereka yang berdemonstrasi Dan juga tentu pemerintah Menyadari bahwa kebebasan untuk menyatakan pendapat di depan umum itu adalah Hak setiap warga negara Dan demonstrasi diantaranya dibolehkan untuk dilakukan Tetapi jangan sampai mengganggu ketertiban masyarakat yang lain Oleh karena itu kita amat berharap demonstrasi itu harus berlangsung damai Nah dalam rangka pelaksanaan demonstrasi itu sendiri Ada masalah yang biasa timbul Ada pihak-pihak tertentu yang mengerahkan Untuk melakukan provokasi Dan itu sudah sering terjadi Dan bahkan hampir setiap demonstrasi yang diikuti oleh banyak orang Itu selalu ada provokasi-provokasi Untuk membuat para demonstrasi itu beringas Nah kemudian ada alasan untuk memperangus Atau untuk menghentikan demonstrasi tersebut Saya kira hal ini harus kita hentikan Biarlah masyarakat menyampaikan pendapat dengan baik Dan itu di berbagai negara sudah ditunjukkan cara yang sangat baik Misalnya di Hongkong berlangsung demonstrasi berhari-hari Buat minggu-minggu berbulan-bulan Itu ya berlangsung dengan damai Begitu juga di Perancis Berlangsung dengan damai Tidak ada masalah yang mengganggu masyarakat Jadi saya kira ini budaya demonstrasi yang harus kita jaga Harus kita melihara Dan saya kira aparat kita itu harus juga melakukan hal yang seperti itu Tetapi pada saat yang sama juga mahasiswa atau siapapun yang melakukan demonstrasi Harus menunjukkan cara-cara yang baik Menyampaikan pendapat dengan baik Tentu dalam rangka membangun bangsa kita Kita ingin bangsa ini dari hari ke hari berlangsung semakin baik Keadilan semakin ditegahkan Karena memang inti dari persoalan yang kita hadapi di negeri ini kan adalah Adilan Keadilan tidak ditegahkan Memajukan kesejahteraan umum yang menjadi tujuan kita merdeka Itu masih jauh dari harapan Begitu juga tentang mencerdaskan kehidupan bangsa Jadi saya kira apa yang disampaikan oleh para pendiri negara kita itu Melindungi segera bangsa Indonesia Dan seluruh tumpah darah Indonesia Memajukan kesejahteraan umum Mencerdaskan kehidupan bangsa Saya kira itu harus menjadi prioritas kita dalam membangun Agar keadilan ini hadir pada semua orang Jangan hanya sekelompok orang Yang maju kemudian berkolaborasi dengan penguasa Untuk melanggengkan penguasaan mereka dalam bidang ekonomi Saya kira ini memang diprotes oleh masyarakat Terutama mahasiswa Saya pikir itulah kira-kira catatan kita pada pagi hari ini Sekali lagi kita mengharapkan kita tetap optimis Kita tetap bekerja keras Bersemangat membangun Indonesia Raya Itulah yang kita impikan Itulah yang menjadi cita-cita kita bersama Terima kasih atas perhatian semuanya Assalamualaikum Wr. Wb